Sistem Rangka Manusia Lengkap Rangka penumpang tulang bahu, rangka penumpang tulang pinggul, tulang anggota badan atas dan bawah, tulang-tulang dalam tubuh membentuk sistem rangka Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan hubungan fisik pada makhluk hidup Sistem rangka umumnya dibagi menjadi tiga tipe, yang pertama eksternal, internal, dan basic cairan atau rangka hindrostatik Walaupun sistem rangka hindrostatik dapat pula dikelompokkan secara terpisah dari dua jenis lainnya karena tidak ada struktur penunjang Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan, seperti tengkora yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, otot, dan organ lainnya Selanjutnya secara garis besar, rangka skleton manusia dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial atau tumbuh-tubuh dan rangka appendicular atau anggota tubuh Rangka aksial ini terdiri dari tulang belakang, tulang tengkora, dan tulang rusuk Yang kedua yaitu rangka appendicular Yang pertama, tulang selangkah, tulang belikat, tulang pangkal lengan, pengupil, dan hasta Tangan, tulang-tangan tersusun atas tulang-tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari tangan Yang kelima, kaki tulang appendicular, bagian bawah terdiri atas beberapa tulang yang menyusun kaki atau alat gerak bagian bawah Selanjutnya, kerangka tubuh manusia Kerangka manusia tersusun dari tulang-tulang, baik tulang yang panjang maupun tulang pendek Lalu apa fungsi kerangka bagi manusia? Fungsinya diantaranya adalah yang pertama, untuk memberikan bentuk keseluruhan bagi tubuh Yang kedua, menjaga agar organ tubuh tetap berada di tempatnya Yang ketiga, melindungi organ-organ tubuh seperti otak, jantung, dan perbaru Yang keempat, untuk bergerak ketika dikehendaki otot Yang kelima, menghasilkan sel darah di dalam sum-sum tulang Selanjutnya, jenis-jenis tulang Tulang dikelompokkan menurut bentuknya menjadi tulang pipa Contohnya seperti tulang pala, tulang paha Yang kedua, tulang pendek, contohnya seperti tulang pergelangan Yang ketiga, tulang pipih, contohnya tulang bahu Dan yang keterakhir, tulang tak beraturan, contohnya seperti tulang raham Selanjutnya, akan dibahas oleh saudari Maryatun Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya Maryatun Dari kelompok dua, disini saya akan menjelaskan tentang susunan tulang pipa Yang pertama, yaitu epihisis, yaitu kepala Yang kedua, metafisis, yaitu batang Yang ketiga, perotium, lapisan tipis Yang keempat, tulang yang gerah dengan pekat Yang kelima, bagian yang lembut seperti sepun Yang keenam, rongga susum Yang ketiga, katilaga, yaitu tulang rawan Selanjutnya, yaitu nama-nama tulang pada tubuh Yang pertama, kranium, yaitu tenggorokan Yang kedua, madipula, tulang rahang Yang ketiga, kandifukula, yaitu tulang celangka Yang keempat, spatula, tulang belikat Yang kelima, sternum, yaitu tulang dada Yang keenam, rib, tulang rusuk Yang ketujuh, yaitu humerus, tulang pangkal lengan Yang keelapan, vertebra, yaitu tulang punggung Yang kesembilan, radium, tulang lengan Yang kesepuluh, ulna, yaitu tulang hasta Selanjutnya, sendi Macam-macam sendi Yang pertama, sendi ensel Yang kedua, sendi peluru Yang ketiga, sendi pelana Yang keempat, sendi kaku Yang kelima, sendi geser Yang keenam, sendi putar Itulah nama-nama sendi Selanjutnya, bagian-bagian rahang manusia Yang pertama, rahang tenggorokan Fungsinya untuk melindungi otak, mata, telinga, hidung, dan seluruh penapasan bagian atas Yang terdiri dari tulang tenggorokan wajah terdiri atas Yang pertama, tulang air mata Kedua, tulang hidung Tiga, tulang pipi Empat, tulang rahang atas Lima, tulang rahang bawah Yang keenam, tulang lidah Selanjutnya, yaitu Bagian tulang rusuk Fungsinya melindungi paru-paru Jantung, dan alat pencernaan Yang terdiri atas 12 usus 12 was Yang pertama, 7 pasang rusuk Segi, sejati Yang kedua, 3 pasang rusuk Palsu Yang ketiga, yaitu 2 pasang rusuk melayang Selanjutnya, yaitu Rangka tulang pak dada Fungsinya, melindungi paru-paru Dan jantung Tempat meletaknya Tulang rusuk bagian depan Terdiri atas Yang pertama, tulang hulu Tulang dada Dan tulang pedang-pedangan Selanjutnya, yaitu Rangka tulang gelang bahu Yang terdiri atas 1 sepasang tulang belikat 2 sepasang tulang selangka Yang ke Selanjutnya, rangka tulang gelang panggul Yang berfungsi Melindungi alat kelamin Dan alat pencernaan Yang terdiri atas Tulang usus Tulang duduk Dan tulang kemaluan Selanjutnya, yaitu Macam-macam kelainan Pada tulang Yang terdiri atas 3 Yang pertama Psikoliosis Yang kedua Kifosis Yang ketiga Lohdosis Selanjutnya, penyakit Yang merusak Langka Yang pertama Polio Yang kedua Ravitis Yang ketiga Osses Osses Yang keempat TBC Tulang Nah, selanjutnya Yaitu Cara Memelihara tulang Yang pertama Makan makanan Herbalisi Terutama Yang mengandung Kalsium Seperti susu Dan ikan Selanjutnya Yaitu Melakukan Sikap tubuh Yang benar Seperti berdiri Dan duduk Dengan tegak Yang ketiga Tidak mengangkat Badan Tidak mengangkat Beban Yang melibihi Kemampuan tubuh Kita Sekian Presentasi dari Kelompok kami Akhir kalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati